Lulus, si paling misalnya sepenuhnya gak abis sih gocap pas itu kepe kan? Berjumpa lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget. Pasti heboh! Sebuah video berisi curhatan seorang perempuan yang mengaku diperas oleh sebuah bengkel motor di daerah Sentul Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok at Echadama08 dijelaskan bahwa si pengunggah video yakni Echa diminta uang sebesar 2,7 juta rupiah oleh pihak bengkel. Dilansir melalui kompas.com awalnya Echa dan suaminya hanya berniat mengganti oli motornya ke bengkel yang bernama Hens Motor saat sedang jalan-jalan di daerah Sentul. Bukannya mengganti oli, mekanik bengkel tersebut malah membongkar mesin motor milik Echa dengan alasan ada masalah dan harus diakali. Setelah dibongkar, Echa diminta untuk membayar tagihan sebesar 2,7 juta rupiah jika ingin motornya diperbaiki. Merasa keberatan, Echa menolak dan meminta pihak bengkel agar mesin motornya dipasang lagi. Namun ia dimintai biaya pasang sebesar 450 ribu rupiah. Tak mau membayar biaya pasang yang diminta, Echa memilih untuk mengangkut motornya yang sudah dibongkar dengan cara menggunakan mobil pikap sewaan. Saat ingin pergi, Echa diminta 200 ribu rupiah sebagai upah tenaga mekanik bengkel. Setelah itu, sang sopir pikap yang mengangkut motor Echa bercerita bahwa sebelum puasa dia juga pernah mengangkut sebuah motor dalam kondisi sudah dibongkar. Belakangan diketahui bahwa bengkel Hens Motor kerap melakukan hal serupa. Perdasarkan ulasan bengkel tersebut di halaman Google Maps, beberapa warganet menyarankan kepada Echa untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun Echa mengatakan bahwa ia bingung dan lebih memilih untuk memviralkan video itu melalui TikTok agar tidak ada lagi orang yang tertipu. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Banjarmasinpos agar Sobat Bipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!